Kaki palsu bukanlah sesuatu yang memalukan, tapi justru bisa menjadi sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Kok bisa sih? Mari kita simak kisah dari Mas Muklis dan kawan-kawannya. Jangan lupa untuk subscribe and share ya. Tanda cinta kami dari aku untuk Mas Muklis dan keluarga untuk lebih berprestasi di dalam panahan, untuk para lembut dan seharusnya Mas Muklis, supaya mudah-mudahan ini bisa lebih membuat semangat, membuat lebih mantap dalam kudak-kudanya di panahan ya Mas, mudah-mudahan bisa membantu. Ini ya Mas, harus ini, karena penahan sakit. Penahan ini langsung tidak tersisalkan dengan fibernya ya. Jadi waktu buat yang memang sudah diukur, gitu ya, keamanannya ya? Terus hanya sekali ukur, sudah selesai ke Mas. Berarti sekali karena sakit. Oke, coba pendiri Mas. Gimana kudak-kudanya? Kaman. Lebih mantap ya di jaturnya ya? Sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang Mas Muklis sudah bertemu dengan teman-temannya. Ada Mbak Arsina, ada Mas Kasim, ada juga Pak Sugi. Mereka adalah para defable yang luar biasa. Kekurangan fisik, setiap hari mereka terus berlatih, setiap hari mereka terus berlatih dan berlatih hingga meraih prestasi yang tertinggi. Patut kita contoh, seperti apa latihan mereka, kita saksikan yuk. Terima kasih. 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 Hampir setiap hari latihan, liburnya hanya satu minggu itu saya Senin sampai Jumat itu saya buat latihan terus. Terus kemudian di tahun 2015 ada seleksi untuk event ASEAN para games di Sinabura. Kemudian alhamdulillah saya masuk dalam team nasional bergabung di pelatnas Ke sekitar bulan Desember 2015 itu saya mendapat perak di event ASEAN para game 2015 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awalnya gimana itu Pak bergabung dengan NBG? Biasa sama teman-teman, tapi saya kan ditangkis terus jatuh, terus sekarang itu panahan Prestasi yang sudah diraih Pak di panahan? Pempanas Lantung 2016, medali perak kompon bergu Mas Kasim, sudah berapa lama bergabung dengan NBG? Saya hampir barengan dengan Mas Muflis, tapi saya lebih duluan Mas Muflis ya? Bareng ya? Prestasi tertinggi ya Pak Mas? Saya mendali mas bergu di tingkat nasional prestasi tertinggi ya? Target ke depan apa Mas? Ke depan untuk persiapan ke peparnas yang sudah keluar Masih normal, terus ini karena kena gempa jadi jubabel, terus saya pengen mencoba di Atri Panahan, Alhamdulillah berhasil. Itu prestasi tertinggi apa kemarin, Mbak? Tiga mendali emas di Perpaprof, Solo. Perpapanan ini ada, kita punya sembilan atrib yang kita sudah proyeksikan untuk persiapan Pekanwarantik Nasional Pampuanan. Selain itu, perpapanan renang, ada tiga atrib yang kita proyeksikan untuk Pekanwarantik Nasional Pampuanan. Dan juga atrib ada tiga atrib yang juga persiapan Pekanwarantik Nasional Pampuanan. Teman-teman atrib sana, sekarang sudah disiapkan, sekarang sudah ada silam pada Pekanwarantik Nasional Pampuanan. Ada satu hal sebenarnya yang masih diinginkan oleh teman-teman atrib di Pekanwarantik Nasional Pampuanan yang sudah sekalunya nasional dan internasional ini, yaitu satu, ingin diperhatikan dalam hal pekerjaan. Minimal bisa ditempatkan di perusahaan muda kera, atau apapun juga sehingga bisa menjamin langsungan hidup mereka dan pilihan. Terima kasih.